Polemik tentang bubaran tempat hiburan karaoke kembali berlanjut Entah apa yang akan dilakukan Pemkapati selanjutnya Namun sampai sekarang izin untuk operasional hiburan malam karaoke sudah tidak diberikan Bupati-pati Haryanto mengatakan baik putusan Mahkamah Agung maupun PT UN tidak memperpulihkan tempat hiburan karaoke untuk beroperasi Untuk tindak lanjutnya tinggal menunggu waktu Yang dapat memungkinkan akan ada pembukaran paksa jika menyalahi aturan tersebut Jadi tidak boleh karena saya tidak ngasih izin operasional sudah Sudah tidak ada izinnya, putusan Mahkamah Agung, putusan PT UN Tinggal kita waktu saja, nanti waktu setelah ini kita koordinasi, kita tertekan Pak perdanya kan sudah jelas ya, putusan itu Terus pelangkah ini setelah lebaran itu kan harus tutup total bagi yang pelanggar Ya kita nanti kita koordinasi dengan Porkom pindah Kemudian nanti ditindak lanjuti dengan penegakan perda oleh Satpol PP dibantu oleh penegak hukum Jadi kalau misalnya rakyat ini kan sudah taat H plus 7, H min 7, semua tertaat Nggak ada yang apa itu, nggak ada yang buka maupun nggak ada yang menyimpang dari itu Bahkan Pak Kapolres nggak ngasih izin Karena demi ketertiban Ini pun juga sama Nanti lambat laun dia kalau menyesuaikan Enak sendiri, karena apa? Taat dengan aturan Bukan nggak boleh, boleh Siapa yang nggak melarang Tetapi harus taat pada rambu-rambu perda itu Apakah nanti ada pembongkaran paksa Pak terkait dengan Ya kalau pembongkaran, pembongkarannya adalah kepada yang bersangkutan punya Yang jelas kalau izin operasional nggak ada itu berarti melanggar aturan Jadi nanti hasil diskusinya bagaimana Karena ini sudah tidak hanya sekali dua kali, sudah lama Apakah sudah dikerjakan dengan KOPD terkait Pak? Oh sudah, secara intern sudah Tinggal kami nanti komunikasi dengan Pak Kapolres Pak Danding, Pak Kajari, Pak Ratu Pak PN Oksarur Rajai, Simbal 5 TV melaporkan Dibde, Edi, Peruanto Pak Danding, Pak PN